Sebanyak 220 siswa lulusan sekolah dasar terancam tidak terdaftar di bangku sekolah menengah pertama karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari belum menepati janji. Sabtu pagi puluhan orang tua siswa kembali melakukan aksi protes di depan kantor dinas. Setelah menunggu kurang lebih selama sepekan puluhan orang tua siswa sekolah dasar pada Sabtu pagi 8 Juli kemarin kembali melakukan aksi protes di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Aksi tersebut merupakan ketiga kalinya dilakukan sebagai ungkapan rasa kecewa para orang tua terhadap kinerja Dinas Pendidikan yang hingga kini belum memberikan kepastian bagi para orang tua dan calon siswa baru yang hendak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah SMP. Setelah beberapa jam menunggu akhirnya kasubah kebegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menemui para orang tua dan memberikan penjelasan. Kasubah mengaku telah membuat daftar siswa untuk dimasukkan ke SMP di Kabupaten Manokwari. Ia juga telah menghubungi Kepala Dinas untuk mengumumkan hasil tersebut. Namun hingga Sabtu siang Kepala Dinas belum dapat dihubungi. Untuk itu ia meminta agar seluruh orang tua dapat kembali lagi pada hari Senin. Saya ada pisi jadi penjelasan, SMP 1 punya sendiri, SMP 2 sendiri, SMP 11 ke 6, itu sendiri. Kalau sudah pisahkan, jadi kan penjelasan. Bapak ini sudah penjelasan, saya sudah ketik supaya isinya terhormat. Hari Jumat itu, lalu sudah kerja. Hari Jumat sudah kerja. Ternyata begini kosong loh. Nah, jadi sabar. Saya terpun dia, tapi dia punya HP. Jadi, mungkin nanti saya nanti sudah usahkan dia. Jadi, periuruan ini, ya. Sementara itu meski telah mendengar penjelasan Kasubah Kebagawen, namun para orang tua tetap melakukan protes. Karena tanggal 10 Juli, beberapa sekolah mulai melaksanakan pendaftaran ulang bagi siswa baru. Para orang tua menganggap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari telah menyebelikan masalah dengan menunda memberikan kepastian bagi para siswa yang belum terdaftar. Mereka bersikeras tetap menunggu kepala dinas hingga ada kejelasan tentang nasib anak mereka. Jangan putar orang tua murid, kita pernah mau dimanakan. Kita mau lihat mana. Jangan sampai kita pernah tidak dapat. Kita tidak buat di PKJ, nanti tinggal di rumah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari telah mengumpulkan berkas dari siswa yang tidak diterima di beberapa sekolah untuk disebarkan ke SMP yang masih kekurangan murid. Namun, respon yang lambat dari Dinas disayangkan para orang tua karena jika terjadi berlarut-larut, maka anak mereka terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke bangku SMP. Jeffrey Batimuri mengabarkan.